Intro Halo apa kabar pemisah silampari tv Jumpa lagi pada investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa Malam ini investigasi akan mengangkat antrian solar yang terjadi di sejumlah SPBU di kota Lubung Linggau Antrian solar membuat banyak mobil dan sopir yang memenuhi pinggir jalan protokol Karena banyaknya mobil yang mengantri Pemirsa malam ini investigasi akan mengangkat kasus antrian solar yang terjadi di kota Lubung Linggau Di salah satu SPBU di mana di pom bensin tersebut selalu ramai dipenuhi mobil truk pick up Dan mobil besar lainnya yang mengantri untuk mendapatkan solar Banyaknya mobil besar yang mengantri terkadang membuat sepanjang jalan menuju pom bensin macet Karena mobil yang terlalu banyak parkir di pinggiran jalan tersebut Sopir yang mengantri banyak mengeluh Karena mereka mulai mengantri dari sejak pagi hari Dan sampai ada juga sopir yang menginap di pom bensin tersebut Antrian ini selalu memenuhi pinggiran jalan protokol Salah satu warga yang mengantri sudah mengatakan sudah sejak jam 7 pagi ikut mengantri disini Karena kalau eceran takutnya dapat solar of low sun Di tempat lain ada tapi sama saja susah juga dapatnya Memilih mengantri solar karena harga deck slide terlalu mahal sehingga lebih baik mengantri saja Untuk saat ini harga solar 5.150 per liter Dan untuk deck slide bisa dua kali lipat dari harga solar Saya berharap kebijakan pemerintah untuk tidak mempersulit yang subsidi Berangkat dari rumah jam 7 Kenapa mili antri di pom bensin sini pak? Eceran ya takut itu Solar of low sun Bapak dari mana pak? Bapak dari Telang Bandung Untuk sekarang harga solar berapa pak? Kalau untuk yang di SBBO 5.150 Di pom bensin lain emang gak ada solar pak? Ada Cuma ya itu sama baik susah nyarinya Harapan kita ke depan pak? Ya Pemerintah Kalau paca ya Kalau paca ya Kalau paca ya yang subsidi jangan dipersulit cak ini cak itu Kalau kain tanah deck lid mahal ya 9.000 lebih 10.000 berapa itu? Duitan solar Hampir dapat 2 liter kalau deck lid itu kan Sementara itu kami juga mewawancarai salah seorang sopir truk yang bermuatan tepung mengatakan Mulai mengantri sejak jam 9 hingga sekarang Antrian ini setiap harinya memang seperti ini Panjang dan berjam-jam Bukan hanya di pom ini saja Kami mengantri di tempat lainnya juga sama Antriannya panjang dan terkadang di pom lain juga tidak ada stok solar Ia berharap ke depannya tidak mengantri lagi seperti ini Dan harga kembali normal serta stok solar tidak susah lagi didapat Panjang Dari jam berapa kita tadi pak? Jam berapa ibu? Jam 9 lah Jam 9 Sampai jam saat ini masih panjang lah Kalau ada jarak sekilo Aduh ini nih Emang sering antri di pom ini atau biasa tempat lain juga pak? Di sini ya pak Untuk sekarang harga solar di pom ini berapa pak? 5.150 Harapan kita pak? Harapan kita ke depan? Minta kita jangan nyantri sepanjang ini lagi Gampang Apalagi gak masuk buah seorang barang ini Keluar kilirnya antaranya pak Lantaranya pak Lantaranya terlantarnya nih Kenapa lebih memilih solar pak? Kenapa gak pakai yang lain kayak itu? Gak cukup nih jalannya pak Nanggung Naik tingginian Pemirsa demikian investigasi Sabtu malam ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa Terima kasih telah menonton!